Oke kita lanjutin lagi si roxnya dan di video kali ini gue mau nguji coba terkait masalah attack dan penetrasi bonus Jadi gue mau membandingkan lebih bagus mana meningkatkan banyak attack tanpa penetrasi dan damage bonus Atau lebih banyak penetrasi dan damage bonus tapi attacknya lebih kurang Nah jadi yang mana nih ya Nanti disini akan gue kasih uji cobanya Dan pastikan buat kalian para pemula jangan di skip videonya tonton sampai habis Oke kita langsung aja disini gue mau membandingkan ada 2 tipe stat ya Yang pertama adalah attack attack itu terdiri dari PATK dan MATK tergantung kalian jobnya apa Dalam hal ini gue jobnya adalah magician wizard ya Jadinya MATK gue disini 4628 gede ya Gede tapi damagenya seperti apa? Ntar dulu Lalu yang kedua kita memiliki yang namanya penetrasi dan Ya penetrasi ya Yaitu kalau misalkan kalian fisikal yaitu fisikal penetrasi Dan kalau kalian itu magician pengguna INT menggunakan magic defense pene atau magic penetrasi gitu Nah dan ini khusus untuk mereka yang tipe skill ya Kalian kalau tipe speed yang main ISPD itu kalian tidak pakai penetrasi tapi kalian makanya kritikal Nah disini gue akan ngejelasin semua yang tipe skill ya Baik itu assassin tipe danger Terus blacksmith tipe kampak satu tangan tipe skill Lalu kalian knight yang tipe spear dan juga magician Gitu ya Ini sangat cocok untuk di buildnya seperti ini Jadi gue ulangin Stat yang pertama kita memiliki yaitu attack Ada PATK dan MATK tergantung job kalian Kalau job kalian itu fisik ya PATK Kalau job kalian itu magic ya MATK Yang kedua ada penetrasi Ada fisikal pene Kalau kalian itu fisikal Kalau misalkan kalian magician yaitu magic pene Dan satu lagi Itu terdapat yang namanya Mana nih Kok ilang Oke ternyata disini gue gak punya magic bonusnya ya Pokoknya disini nanti ada magic bonus Lalu yang selanjutnya ada yang namanya final magic pene Dan ada final magic damage bonus Atau final fisik damage bonus gitu ya Sekarang gue akan ngetes ya Ngetes dengan stat gue yang hanya 4600 Dan menggunakan magic pene nya 5534 Tanpa menggunakan debit bonus ya Dan juga menggunakan final magic pene 3% Itu angkanya seperti apa Yuk kita langsung aja ke training Kita tes ya Disini gue akan melawan pen Dan skill yang gue gunakan itu Akan sama nanti ya Yaitu soul strike dan juga jt Jupiter thunder Oke kita sekarang lihat perbedaannya Let's go Ini harus dicatat dulu bro ya Perlu dicatat Nah damage gue untuk soul strike itu sekitar 13.000 Dan untuk jt normal 28.000 Nah sedangkan jt ketika dia Gue punya Punya efek ini ya Punya efek yang namanya Kalau darah dia 30% Lalu gue melakukan magic Itu magic gue meningkat 10% Yang tadinya 28.000 jt menjadi 31.000 ya tadi ya Nah menjadi 31.000 Lalu yang soul strike 13.000 Dia naik Naik berapa 14.000 Oke Ingat ya tertinggi Angka tertinggi gue untuk soul strike 14.000 Dan angka Jupiter thunder itu 31.000 Oke Nah sekarang kita coba copot kartunya Kita copot equipmentnya Gue akan ganti satu aja Aksesoris gue Ini menggunakan Ini Ya Jadi gue akan mengisi Magic pene dan magic damage bonus Oke kita langsung ke Lokasinya Yaitu ada disini Kita copotin kartunya dulu Ini Untuk armor Eh untuk armor Untuk ininya Kita langsung pasang aja Sebentar gue kartunya pene Oke ya Kita masukin Nah buat kalian yang bingung Copot kartu dimana Copot kartunya disini Ya Pilihnya yang Cardspiration Lalu pilih Mana tadi Nah ini Ini kita Copotin Lalu dia Kita masukin Kartunya ke Sini Nanti kita lihat ya Perbandingannya dimana Lalu Untuk Beli yang belum tahu Cara memindahkan transfer itu Kesini Ke gentong Pilihnya yang Tengah Kalian pilih dulu Equip yang mau ditransfer Lalu Item yang mau ditransfer lagi Yaitu ini Nah Ingat ya Kalau putih sama putih Itu Upgrade Refine dan Enchantnya Akan pindah Tapi kalau Putih ke biru Yang pindah hanya upgrade Dan Enchant Refinement yang tengah itu Nggak pindah Nah Yuk kita ke Lokasi Nah sekarang Kalian bisa lihat ya Tadi Tadi Matk gua Itu sekitar 4600 Sekarang 4100 Dengan Magic Pnegua 657 Dan disini Sudah mulai ada Yang namanya Magic Damage Bonus Ini masih kecil ya Masih 285 Dan nanti Gua akan meningkatkan lagi Magic Damage Bonusnya Dan juga disini Final Magic Pnegua Meningkat menjadi 11% Ya Berbeda dengan Start yang lain Jadi Kalau yang Maksudnya Start yang tadi ya Start yang tadi itu Gua hanya pure Matk 4600 Dengan mengandalkan Pne 500an Sekarang gua Menurunkan Matk gua Tapi meningkatkan Magic Pne Lalu Meningkatkan Magic Damage Bonus Dan juga Menambahkan Meningkatkan Final Magic Pne Sekarang kita lihat Perbedaannya Dengan monster yang sama Dengan Skill yang sama Kita menggunakan Skill yang sama Soulstrike Dan Jupiter Thunder Dengan level yang sama Oke Sekarang kita lihat Ingat tadi ya Soulstrike gua Paling tinggi Itu 14.000 Dan Jupiter Thunder Paling tinggi gua Adalah 31.000 Yuk Let's go Kita lihat Tertingginya Naik ya Untuk Jupiter Thunder Tadi sekitar 36.000 Dan untuk Soulstrike gua Meningkat 17.000 Ingat yang tadi Matk gua 45.600 Itu Soulstrike nya Paling tinggi Hanya 14.000 Sekarang Meningkat menjadi 17.000 Paling tinggi Lalu Jupiter Thunder Yang tadinya Paling tinggi 31.000 Sekarang Bentar Kita lihat dulu Paling tingginya Sekitar 36.000 Ini 32.000 Itu Dia Darahnya Belum Berkurang Belum Masuk Set Dari Armor Gua Jadinya Tidak Terkena Nah Itu Dia 36.000 Itu Tertingginya Gitu Nah Sekarang Gua Turunin Lagi Ya Attack Gua Sekitar 37 Ya 3700 Tapi Gua Meningkatkan Lagi Magic Defense Gua Juga Meningkatkan Magic Damage Bonus Dan Meningkatkan Lagi Final Magic Penetrasi Akan Jadi Seperti Apa Kita Cobain Aje Ya Yuk Kita Langsung Hajar Si Pen Lagi Dengan Masih Sama Dengan Menggunakan Level 6 Jupiter Thunder Dan Level 10 Soul Strike Let's Go Boom Liat Soul Strike Gua Menjadi 18.000 Itu Soul Strike Normal 18.000 Dan Menjadi 19.000 Dan Jupiter Thunder Tertingginya 40.000 Gitu Ya Jadi Untuk Yang Gue Pake Pure MATK Gue Pake Pure MATK Itu Damage Gue Meningkat Untuk Jupiter Thunder Paling Tingginya Itu 31.000 Atau 32.000 Lalu Untuk Di Di MATK Yang 4.100 Dengan Mengandalkan Magic Damage Bonus Dan Juga Dengan Magic Pene Itu Tertingginya 36.000 Untuk Jupiter Thunder Dan Sekarang Dengan MATK 37.000 3.700 Dengan Pene 780 Dan Juga Dengan Meningkatkan Lagi Magic Damage Bonus Juga Final Nya Meningkat Itu Damage Gue Meningkat Menjadi 18.000 Untuk Soulstrike Dan 40.000 Untuk Jupiter Thunder Seperti Itu Jadi Seperti Itu Nah Untuk Bisa Mendapatkan Lebih Untuk Bisa Mendapatkan Lebih Magic Pene Dan Magic Damage Bonus Juga Final Magic Pene Itu Tergantung Dari Equipment Kalian Kalau Kalian Pengen Memperbanyak Magic Pene Dan Damage Bonus Itu Kalian Senjatanya Satu Tangan Kalau Senjata Dua Tangan Dia Lebih Kepada Haste Kalau Yang Satu Tangan Dia Disini Magic Pene Dan Final Magic Pene Itu Sebabnya Mereka Yang Menggunakan Satu Tangan MATK Tidak Lebih Besar Dari Dari Dua Tangan Tetapi Dia Memiliki Tingkat Magic Pene Dan Damage Bonus Lebih Tinggi Dari Yang Dua Tangan Ditambah Lagi Dengan Darah Yang Lebih Tinggi Ditambah Lagi Nanti Ditambah Yang Magic Pene Pokoknya Lebih Gampang Lebih Mudah Untuk Build Yang Satu Tangan Sedangkan Yang Dua Tangan Begini Kelemahannya Dia Besar Di Besar Di MATK Di Start Dasarnya Dia Besar Tapi Untuk Magic Pene Dan Bonus Nya Rada Kurang Jadi Kalian Bisa Menggunakan Gajah Nanti Di Level 50 Itu Mendapatkan Magic Pene Dan Damage Bonus Lalu Kalau Misalkan Senjata Kalian Sudah Upgrade 80 Artinya Kalian Mendapatkan Hashtag Yang Tinggi Baru Kalian Bisa Mengganti Yang Ini Mengganti Aksesoris Putih Kalian Yang Level 25 Ke Yang Ini Ya Ke Magic Pene Yang Gajah Karena Meningkatkan Damagenya Lalu Untuk Talisman Itu Kalian Bisa Ganti Atau Ditahan Itu Aja Boleh Tapi Kalau Mau Ganti Kalian Gantinya Kesini Kalian Gantinya Ke Yang Level 50 Nah Ini Dia Kalian Ganti Ke Yang 50 Magic Magic Defend Pene 165 Dan Ini Kalau Di Refine Nanti Dapat Final Magic Pene Di Upgrade Dapat Magic Defend Pene Lagi Begitu Atau Nanti Di level 60 Kalian Bisa Masuk Kesini Ganti Dan Nanti Gue Akan Coba Lagi Demainya Seperti Apa Menggunakan Set Gajah Set 50 Aksesori Set 50 Dengan Aksesori Set 60 Untuk Senjata Dua Tangan Karena Disini Mendapatkan Final Damage Bonus Dan MATK Tinggi Mengurangi Magic Pene Untuk Talismannya Untuk Talisman Di 60 Itu Ada Magic Damage Bonus Jadi Tidak Main Fisika Fisikal Tidak Main Pene Gitu Ya Seperti Itu Jadi Kalian Sudah Punya Ini Di level 80 Nanti Ada MATK Nanti Satu Satu Akan Gue Jelasin Oke Jadi Seperti Itu Untuk Tes Kali Ini Jadi Kalian Bisa Menyimpulkan Kalian Lebih Memilih Yang Mana Memilih MATK Atau PATK Attack Yang Tertinggi Mungkin Tapi Tidak Memainkan Magic Pene Dan Bonus Atau Kalian Tidak Meningkatkan MATK Kalian Tidak Meningkatkan PATK Kalian Tapi Kalian Meningkatkan Penetrasi Dan Damage Bonus Jadi Sebenarnya Dua Duanya Dua Duanya Itu Setara Jadi Misalkan Gini Misalkan Gue MATK 41 Dengan Penetrasi Sekian Dan Damage Bonus Sekian Itu Sebenarnya Setara Dengan MATK Yang Sudah 5000 Jadi Kalau Lu MATK 5000 Tanpa Pake Pene Dan Lain Lain Gue Itu Masih 4100 Menggunakan Pene Dan Gue Bonus Gue Bonus Nyeri Bonus Sama Pene Aja Enggak Masalah Juga Karena Damagenya Sama Gitu Jadi Banyak Cara Banyak Jalan Menuju Rumah Mantan Bodo Amat Oke Buat Teman Teman Yang Berasa Terbantu Untuk Guide Kali Ini Jangan Lupa Di Subscribe Like Dan Share Thank you Semuanya Sampai Jumpa Di Next Video